Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Riki Alfani Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar unit 2 di Universitas Samudra Pada semester ini, saya mengambil mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Ibu Rapita Aprilia SPD-MPD Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tersebut Di sini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus Untuk itu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa juga untuk subscribe, plus aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Plus, sebari video ini ke semua sosial media kalian Di sini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus Di antaranya, tuna grahita, tuna netra, tuna deksa, tuna ruicara, tuna rungu, tuna laras, autistik, anak berbakat, dan hyperaktif Yang pertama adalah tuna grahita Tuna grahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata Atau bisa disebut juga dengan retardasi mental Menurut Nuraini tahun 2004, tuna grahita adalah anak yang memiliki kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya di bawah rata-rata Sehingga anak tersebut sulit dalam mengerjakan tugas-tugas akademiknya, menjalin komunikasi, dan hubungan sosial Tuna grahita adalah suatu kondisi anak di mana kecerdasannya jauh di bawah rata-rata Dan juga ditandai dengan keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan hubungan sosial Anak tuna grahita bukanlah anak yang mengalami penyakit Melainkan, anak tersebut mengalami kelainan karena penyimpangan Baik itu dari fisik, mental, emosi, sikap, maupun perilaku yang signifikan Tuna grahita merupakan kondisi perkembangan kecerdasan seorang anak yang terjadi penghambatan Sehingga anak tersebut tidak mencapai tahap perkembangannya secara optimal Yang kedua adalah tuna netra Tuna netra dalam kamus bahasa Indonesia Tuna berarti rusak atau cacat Dan kata netra berarti mata atau penglihatan Sedangkan orang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total Orang yang tuna netra belum tentu mengalami kebutaan secara total Tetapi orang yang buta sudah pasti tuna netra Secara umum, para medis mendefinisikan Tuna netra sebagai orang dengan penglihatan ketajaman sentral 20 per 200 feet Atau kurang dari 6 meter Bahkan saat ia sedang menggunakan kacamata sekalipun Namun pada orang normal Jarak penglihatannya seluas mampu 60 meter atau sampai 200 kaki Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan tadi Kita dapat menarik kesimpulan bahwa tuna netra terbagi menjadi dua kelompok Yang pertama tuna netra dengan buta total Dan yang kedua tuna netra awas Dengan memiliki keterbatasan penglihatan Yang ketiga adalah tuna deksa Tuna deksa adalah suatu kondisi Dimana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh dalam melaksanakan fungsinya Yang terjadi karena kelainan atau kecacatan Sistem otot, tulang, atau persendihan Sehingga mengalami gangguan pada koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi Kelainan yang terjadi Bisa disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau pembawaan diri sejak ia lahir Tuna deksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik Seperti kelainan fisik pada badannya Seperti tangan, kaki, dan sebagainya Penderita tuna deksa harus memerlukan bantuan orang lain karena kondisi fisiknya Yang keempat adalah tuna wicara Tuna wicara atau bisu adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, mulut, lidah, paru-paru, dan yang lainnya Tuna wicara sering diasosiasikan dengan tuna rungu atau tuli Hal ini karena ada syaraf eutasius yang menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga mulut Dari pengertian yang sudah saya jelaskan tadi Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Tuna wicara adalah individu atau seseorang yang mengalami gangguan atau mengalami hambatan dalam berkomunikasi secara verbal Sehingga anak atau individu tersebut mengalami kesulitan dalam berkomunikasi Yang kelima adalah tuna rungu Tuna rungu adalah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengarannya Sehingga seseorang tersebut tidak mampu menerima rangsangan pendengaran seperti bunyi, suara, dan rangsangan yang lainnya melalui indera pendengarnya Sebagai akibat dari keterlambatan perkembangan pendengarannya Seorang tuna rungu juga akan mengalami keterlambatan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa Hal ini mengakibatkan seseorang tuna rungu mengalami kesulitan dalam semua hal yang berhubungan dengan komunikasi Oleh karena tuna rungu mengalami hambatan pada indera pendengarannya Dan kemampuan berbicara dan kemampuan berbahasanya Biasanya seorang tuna rungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat Berikut saya akan memberikan contoh beberapa bahasa isyarat Itulah beberapa contoh bahasa isyarat Yang keenam adalah tuna laras Istilah tuna laras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa Atau kita biasa sering menyingkatnya atau sering menyebutnya dengan PLB Istilah tuna laras terdiri dari dua kata Yaitu tuna dan laras Tuna memiliki arti kurang dan laras memiliki arti sesuai Jadi tuna laras adalah Anak atau seorang anak yang memiliki tingkah laku Tidak sesuai dengan lingkungannya Tuna laras adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan Dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial Individu tuna laras biasanya memiliki perilaku yang menyimpang Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada dan aturan yang ada di sekitarnya Mangun Sung pada tahun 2009 Beliau menjelaskan bahwa ada tiga perilaku utama Yang dimiliki oleh seseorang anak yang memiliki kelainan perilaku yang menyimpang Yang pertama ada agresif Yang kedua ada suka menghindar dari tempat-tempat yang ramai Dan yang ketiga adalah sikap bertahan diri Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 Disebutkan bahwa Tuna laras adalah Gangguan atau hambatan Atau kelainan tingkah laku Yang dimiliki oleh seseorang Sehingga Seseorang tersebut Tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik Pada lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya Contohnya pada lingkungan keluarga Lingkungan sekolah Dan lingkungan masyarakat Yang ketujuh adalah autistik Autis adalah salah satu kelompok dari gangguan perkembangan pada seseorang anak Anak-anak autistik Biasanya seringkali menunjukkan sikap-sikap yang berkelainan Yang bisa didefinisikan sebelum ia mencapai umur 3 tahun Gangguan-gangguan tersebut berpengaruh kepada komunikasi, hubungan sosial, imajinasi, dan sikap pada anak tersebut Mayoritas gangguan autistik terjadi karena abnormalitas otak pada anak tersebut Autistik merupakan gangguan perkembangan perpasif yang secara menyeluruh mengganggu fungsi kognitif, emosi, psikomotorik anak tersebut Oleh sebab itu dapat dikatakan juga sebagai gangguan neurobiologis Yang disertai beberapa macam seperti autoimunitas, gangguan pencernaan, disbiosis pada usus, gangguan integrasi sensori, dan ketidakseimbangan susunan asam amino Autistik merupakan gangguan perpasif yang memiliki ciri utama adalah gangguan kualitatif pada perkembangan komunikasi baik secara verbal dan non-verbal Yang kedelapan adalah berbakat Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi yang unggul Dan anak tersebut mampu memberikan prestasi yang tinggi Bakat adalah kemampuan bawaan yang dibawa oleh seseorang tersebut sejak ia dilahirkan Anak berbakat memiliki kemampuan umum dan kecerdasannya melebihi rata-rata pada umumnya Kreativitas dan tugas perkembangannya juga memiliki kemampuan yang melebihi rata-rata pada umumnya Di dalam dunia pendidikan, anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memerlukan pelayanan yang spesifik Atau pelayanan yang khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya Anak berkebutuhan khusus bukan hanya mereka yang memiliki kekurangan di dalam dirinya Tetapi, anak yang memiliki kelebihan di dalam dirinya juga dapat dikatakan anak berkebutuhan khusus Karena, kelebihan yang ada di dalam diri anak tersebut melebihi dari rata-rata anak-anak pada umumnya Misalnya, di dalam suatu kelas terdapat satu anak yang berbakat Kemampuan yang dimilikinya melebihi dari kemampuan-kemampuan teman-temannya Dan juga kemampuan-kemampuan gurunya dapat terkalahkan Maka, anak berkebutuhan khusus atau anak berbakat yang seperti ini Memerlukan pendamping khusus untuk proses belajarnya Bahkan, pendampingnya harus memiliki kemampuan yang melebihi dari anak tersebut Yang kesembilan adalah hyperaktif Orang tua pada umumnya merasa senang jika anak-anaknya aktif dalam bergerak Dan mampu mengendalikan diri ketika diminta untuk lebih tenang Lalu bagaimana jika anak yang diminta untuk lebih tenang, dia tidak bisa? Ketika anak tersebut diminta untuk lebih tenang Anak tersebut semakin menjadi-jadi dan semakin aktif dalam bergerak Nah, kondisi yang seperti ini, orang tua perlu memperhatikan anaknya Karena kondisi yang seperti ini bisa jadi Anak dari orang tua tersebut bukan hanya sekedar aktif Melainkan anak tersebut sudah memasuki hyperaktif Lalu, apa sih sebenarnya hyperaktif itu? Hyperaktif adalah suatu kondisi di mana jika seorang anak sedang bermain Anak tersebut akan terus dan terus aktif dalam bergerak Dan anak tersebut ketika bermain dan terus bergerak Ia tidak akan pernah kenal dengan yang namanya waktu, situasi, kondisi yang ada di sekitarnya Jadi anak tersebut semakin aktif bergerak dan terus bergerak Lalu, apa saja sih tanda-tanda anak hyperaktif? Di sini, saya akan memberi tahu beberapa tanda-tanda anak-anak yang hyperaktif Yang pertama, berlari dan berteriak ketika sedang bermain Bahkan ketika bermainnya pun sedang di dalam ruangan Yang kedua, berlari dan berdiri di tengah-tengah kelas Meskipun gurunya sedang menjelaskan materi Yang ketiga, bergerak dengan cepat Sehingga ia menabrak orang-orang yang ada di sekitarnya Bahkan ia juga menabrak barang-barang yang ada di sekitarnya Yang keempat, bermain secara kasar Sehingga melukai orang-orang atau anak-anak yang ada di sekitarnya Dan juga melukai dirinya sendiri Yang kelima, berbicara terus-menerus tanpa henti Yang keenam, sering mengganggu orang lain Yang ketujuh, bergerak meskipun ia sedang duduk sekalipun Yang kedelapan, gelisah dan selalu ingin mengambil mainan Yang kesembilan, kesulitan untuk fokus Meskipun ia sedang bermain Bahkan sedang makan sekalipun Kondisi ini dapat menyebabkan banyak masalah Karena anak yang hyperaktif Tidak bisa untuk berkonsentrasi Baik di sekolah maupun di tempat kerja Akibatnya, performa akademisnya menjadi tidak baik Kecelakaan, bahkan cedera Hyperaktif juga dapat menyebabkan masalah Dengan hubungan orang-orang yang ada di sekitarnya Misalnya keluarga, teman, sahabat, guru, bahkan rekan kerja Demikianlah itulah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus Di sini saya ingin menjelaskan bahwa Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Tak ada satu manusia yang dilahirkan di dunia ini Yang tidak bermanfaat Bahkan anak berkebutuhan khusus juga memiliki kelebihannya masing-masing Dan dengan caranya ia sendiri Di sini saya juga ingin memberitahu Bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan yang luar biasa Kemampuan yang terkadang tidak dimiliki orang-orang normal pada umumnya Di sini saya ingin mengingatkan kepada semuanya Bahwa jangan pernah membanding-bandingkan Antara anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus Karena setiap orang pasti terlahir dengan berbeda-beda Ada yang dengan kemampuannya bagus dan ada yang kurang bagus Ada yang prestasinya bagus dan ada yang prestasinya kurang bagus Tetapi untuk orang yang terlahir dengan prestasi kurang bagus Bukan berarti ia tidak memiliki kesempatan untuk hidup Dan kesempatan untuk berkreasi dengan kreatifitasnya Sehingga ia mampu menciptakan sesuatu yang terkadang orang normal tidak bisa menciptakannya Jika kamu memiliki seorang anak dengan berkebutuhan khusus Maka anggaplah anak itu sebagai bintang Bintang yang bersinar dan menerangi dengan cahayanya sendiri Demikian video ini saya buat Semoga dapat bermanfaat untuk para penonton dan semua yang menontonnya ada Demikian akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh